Halo teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara pemberian pupuk dengan cara dikocor Banyak nih teman-teman pembeli dari Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia masih belum tau nih Gimana sih cara pemberian pupuk dengan cara dikocor itu? Mari saya tunjukkan Larutkan dulu pupuk ke air sesuai dosis Kali ini saya menggunakan contoh pupuk Karate Plus Boroni dari Marave 1 kg pupuk Karate Plus Boroni dicampur dengan 50 liter air ya teman-teman Aduk terus sampai larut semua Diamkan beberapa saat, lalu aduk lagi Terima kasih telah menonton! Aduk lagi Dengan arah yang berlawanan ya teman-teman Pupuk siap dikocorkan Pemberian larutan pupuk Menyesuaikan ukuran tanaman Untuk tanaman kecil mungkin cukup Satu gelas dan tanaman besar Bisa 1-2 ember Siramkan ke sekitar perakaran Aman meskipun terkena pangkal batang Tidak seperti cara ditabur Tanaman bisa mati jika pupuknya Menyentuh pangkal batang Pastikan juga Larutan tidak terlalu pekat Supaya tidak terjadi overdosis Pemberian pupuk dengan cara dikocork Jika lebih cepat reaksinya terhadap tanaman Dibanding dengan cara ditabur Cuma sedikit boros tenaga Karena harus menyiapkan air Dan gotong-gotong ember Sangat cocok Di aplikasikan di musim kemarau Seperti sekarang ini Sambil menyiram Kita juga memberikan pupuk Yang siap diserap oleh tanaman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati